Intro Untuk bulan Desember, ismi window dressing dan kenaikan suku bunga dofit akan mewarnai pergerakan harga saham. Window dressing adalah sebuah strategi yang digunakan manajer investasi dan juga perusahaan untuk mempercantikan tampilan, portfolio atau performa dengan menaikkan harga sahamnya. Selain itu, isu rencana kenaikan suku bunga dofit di Amerika juga menjadi perhatian investor di bulan Desember ini. Beberapa yang menyebutkan second lender yang memiliki kinerja baik hingga kuartal ke-3 2017, yang kini akan lebih menarik di bulan Desember. Dikarenakan kinerja hingga Desember tidak rusak jauh dari kinerja kuartal ke-3 2017, Berikut ulasan beberapa emiten yang terkait. INDS Indospring Emiten yang bergerak di bidang otomotif ini mencatat kalabah sepanjang kuartal ke-3 2017 sebesar Rp89,4 miliar. Kalabah ini naik 94,9% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp45,9 miliar. Demikian juga dengan pendapatan perusahaan yang naik 17% dari Rp1,2 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2017. Secara kuartal atau Q on Q, laba kuartal ke-3 emiten masih tinggi positif sebesar 82%. Saat ini INDS berada di range harga Rp1,500 hingga Rp1,550. Diperdagangkan pada PBV atau Press To Book Value 0,5 kali dan PER atau Press Earning Ratio 8,5 kali. Dan support fundamental pada harga Rp1,350 atau PER 7,5 kali dan resisten fundamental pada harga Rp1,820 atau PER 10 kali. AGI, aneka gas industri. Emiten yang bergerak di bidang industri dasar kimia sebagai pemasok gas seperti oksigen dan nitrogen ke rumah sakit ini mencetak laba sebesar Rp66,8 miliar. Pada kuartal ke-3 2017, laba ini naik 57% dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp42,2 miliar. Secara Q on Q, laba kuartal ke-3 emiten masih tinggi positif sebesar 98%. Demikian juga pendapatan perusahaan, naik hingga 11% menjadi Rp1,3 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1,2 triliun. Saat ini, AGI tidak ada di range harga Rp600 hingga Rp620. Diperdagangkan pada PDV atau Price to Book Value 0,7 kali dan PER atau Press Earning Ratio 21,8 kali. Dengan support fundamental pada harga Rp510 atau PDV 0,6 kali dan resisten fundamental pada harga Rp680 atau PDV 0,8 kali. WOMF Wahana Otomitra Multi Arta Emiten yang berbelak di bidang pembiayaan ini mencetak laba sebesar Rp101 miliar pada kuartal ke-3 2017. Laba ini naik 78% dibandingkan tahun lalu yakni sebesar Rp56,8 miliar. Secara Q on Q, laba kuartal ke-3 emiten masih tumbuh positif 164%. Demikian juga pendapatan perusahaan naik hingga 9% menjadi Rp1,55 triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1,42 triliun. Saat ini, WOMF berada di range harga Rp198 hingga Rp204. Diperdagangkan pada PDV atau Price to Book Value 0,8 kali dan PER atau Price Earning Ratio 5,2 kali. Dengan support fundamental pada harga Rp184 atau PDV 0,7 kali dan resisten fundamental pada harga Rp234 atau PDV 0,9 kali. Berikut agenda ekonomi domestik dan internasional pada bulan Desember 2017. Terima kasih telah menonton! Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triliunan ke-4 2017 diperkirakan membaik, ditopang oleh peningkatan investasi, kinerja ekspor, dan konsumsi seiring meningkatnya pengeluaran pemerintah dan pelonggaran kebijakan moneter. Di bulan Desember 2017, pergerakan YSG akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia yang terus meningkat diperkirakan sebesar 3,6% pada 2017. Dan, 2018 seiring perbaikan ekonomi negara-negara maju dalam meningkatnya volume perdagangan dunia dengan resiko perekonomian global antara lain, kebijakan pengantaran moneter dan faktor geopolitik. Kedua, harga komunitas global yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi, terutama batu bara, CPO, dan komoditas logam seperti tembaga, nikel, dan timah seiring meningkatnya permintaan dari China dan India. Ketiga, perekonomian Indonesia pada triwangan 3 2017 tumbuh 5,06% year on year, lebih tinggi dari triwangan 1 dan 2, yang masing-masing tercatat 5,01% year on year. Seiring membaiki harga komunitas global, pertumbuhan ekonomi dunia, dan meningkat kinerja investasi serta konsumsi pemerintah, meskipun konsumsi rumah tangga masih tertahan. Keempat, surplus senarca pembayar Indonesia triwangan 3 2017 meningkat signifikan dengan divisi transaksi berjalan tercatat 4,3 miliar USD atau 1,65% PDB membaik pada triwangan sebelumnya, dan posisi cadangan divisa akhir Oktober sebesar 126,5 miliar dolar. Kelima, inflasi terjaga pada level rendah seiring inflasi administered price yang terkendali dan inflasi volatile food yang rendah. Inflasi yakai hingga Oktober 2017 tercatat 2,67% year to date atau secara tahunan mencapai 3,58% year on year. Keenam, secara rata rupiah di bulan Oktober 2017 terdepresiasi sebesar 1,63% ke level Rp13.528 per US dollar. Pelemahan ini sejalan dengan hampir seluruh mata uang dunia yang melemah terhadap US dollar. Sebagai antisipasi kenaikan Fed Fundrake dan rencana reformasi pajak di Amerika Serikat. Dari beberapa faktor di atas, secara teknikal kami memperkirakan ISG di bulan Desember 2017 centung bergerak konsolidasi. Dengan volume perdagangan yang cendul rendah dalam rentang area support di level Rp5.845 hingga area resisten di level Rp6.140. Dengan rata rentang fokus di mingguan dalam kisaran 75 hingga 85 poin. Di weekend market outlook Desember 2017, saya Joshua, terima kasih. Terima kasih telah menonton!